Tiga orang aktifis 98 menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Kepengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat. Mereka ialah Petrus Haryanto, Firman Tendri Masengi, dan Aswar Furgudyama. Ketiganya didampingi oleh kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPD, 2-0 Patra M. Zain. Mereka menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran wali kota Solo Gibran Raka Bumingraka sebagai bakal calon wakil presiden, Cawapres. Patra mengatakan KPU menerima pendaftaran Gibran dengan menggunakan peraturan KPU, PKPU, Oktober 2023 di mana masih memuat syarat bakal capres-cawapres minimal 40 tahun sebelum direduksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, MK, No. 90, PU21, 2023. Dalam gugatan itu pihaknya juga memasukkan tergugat lainnya yang juga dinilai turut berkontribusi dalam polemik pendaftaran capres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu. Ada pun tergugat lainnya adalah Hakim Konstitusi MK Anwar Usman, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Menteri Sekretariat Negara Indonesia Pratikno. Padahal, menurut para penggugat, KPU harusnya menerima pendaftaran Gibran setelah PKPU 19, 2023 direvisi sebagaimana putusan MK No. 90. Dalam gugatan, para aktivis ini meminta untuk KPU dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghentikan proses pencalonan Gibran. Mereka juga meminta ganti rugi material sebesar 10 juta rupiah dan imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.